Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata, jumpa lagi dengan aku tentunya di channel dari si cemreng Aku dapet kagetan lagi nih, ayo habot banget Nih, segini gedenya guys, nanti kita lihat isinya apa Nih gede banget Ayo habot langsung paham Ayo, isinya apa ya Kita lihat dulu Koton bayi merompok ya Kita cari besok, pelik Cukupnya besok pelik Kita lihat dulu isinya Eng, eng, eng Ada kaprok rupanya nih Tonton ya Bukuran Bukuran nih Ada gelu mangkuk Nah ini ada sambal Apa lagi nih Sambal apa kira-kira ya Kita lihat semuanya aja Ini juga ada sambal Warnanya hijau Jadi namanya sambal hijau ya guys Nah ini ada nangka Nangka yang sudah direbus Nanti mau aku bikin masakan yang super lezat Ayo Ada cilok Cilok-cilok Ayo tiba Kita lihat semuanya ini Nah ini ada daun kepaya juga ya Ayo daun kepaya 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 Ini pemiliki tinggione Kita lihat lagi Ada pindahin dulu deh Papaya Ini papaya Ini papaya yang sudah Agak menguningnya Nanti kita bikin perjakan Ada Ada yang banyaknya Mangga muda juga ya Mangga yang masih mungkin masih ranung barangnya lah usahnya ada agak kuning-kuningan sih ini ada tiga buah tiga buah ayah ada jagung berbanyak guys nih jagung-jagung sini enak banget tentunya kita lihat dalamnya seperti apa apakah di Indonesia ada yang jagung seperti ini warnanya kalau di sini namanya jagung tetangnya punya enak banget nomi 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 yang sih nomi nomi orang arti semuanya nomi oke ini pakai tanya seperti ini kita kasih nanti kita tahu aku kasih tahu trik cara menyimpan jagung yang tentunya jagung yang sudah direbus ya juga cara masak jagung yang super reset bagaimana beberapa menit waktunya yang tepat oke nah sekarang aku mau merebus jagung ya jagungnya ini udah aku cuci bersih ditatap dulu biar muat karena terlalu banyak terlalu gede sih seperti ini aja ya jadi rebus jagung tuh nggak nggak perlu air mendidik terlalu banyak seperti ini langsung kita masukkan saja jangan lupa kasih garam biar rasanya lebih enak ya kita nyalakan apinya ya kita menggunakan api gede saja karena nunggu akhirnya mendidih jangan lupa kasih garam biar rasanya lebih manis jadi kalau ngomong sih nggak nggak dikasih garam beda rasanya ya jadi lebih asin lebih enak sesuai selera aja lah aja sesuai nyong takarannya sesuai selera keasinannya gitu nah ini aku tambahkan air lagi tutup nunggu air mendidih banti seri waktunya ya nah ini air udah mendidih ya masak 15-20 menit ini aku masak 15-16 ya oke tunggu 16 menit yang akan datang hai 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 hai